oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to uji tv channel ya teman-teman semoga teman-teman yang sedang menonton video ini semoga selalu diberi kesehatan dan kerenceng yang lancar nah oke teman-teman pada kesempatan pada hari ini saya akan berjalan-jalan di kebun milik majikan saya ini kebuntah ya teman-teman tapi bukan untuk membahas seputar pohon teh ya teman-teman tapi saya akan melihat tanaman buah naga liar yang berada di sekitar perkebunan teh milik majikan saya yang berada di Taiwan ini ya teman-teman karena sudah beberapa hari ini musim buah naga itu telah tipe ya teman-teman tapi buah naga di sekitar kebun kami ini tidak dirawat ya teman-teman alias ya tanaman liar ya teman-teman kita langsung saja ke lokasinya dan di lokasi pabrik saya ini sangat banyak sekali atau sangat luas sekali perkebunan teh ya teman-teman ini hampir sampai ya teman-teman contohnya ini ya teman-teman itu ada buah naga yang sudah ya lumayan masak ya teman-teman ada beberapa buah contohnya ini ini buah naga liar ya teman-teman tapi ini tidak diserbuk ya teman-teman jadi mungkin ada penyerbukan alami melalui serangga ataupun lebah ya teman-teman disini ada di kemudian ini kemarin saya petik dan saya makan ya rasanya rasa naga ya teman-teman dan buahnya itu dalamnya berwarna merah ya teman-teman tapi ada juga yang berwarna putih ya teman-teman contohnya di depan sana yang berada di batu ya teman-teman itu yang dalamnya berwarna putih ya teman-teman tadi sudah saya petik satu ini ya teman-teman ini yang jenisnya warna putih dalamnya ya teman-teman tapi kulitnya tetap berwarna merah ya teman-teman ini jenis buah naga yang berwarna putih dan ini yang jenis warna merah agak sedikit sama ya teman-teman tapi yang jenis yang putih ini kuping-kupingnya ini lebih panjang ya teman-teman lumayan buat segar-segar pada saat cuaca panas ya teman-teman tinggal kita kasihkan susu dan es itu sudah sangat segar sekali ya teman-teman dan jenis yang putih juga dulu saya pernah tanam di depan rumah saya dan dan kalau khusus yang jenis warna putih dalamnya itu tidak perlu ada penyerbukan ya teman-teman yang merah ini biasanya saya dulu pas lagi berbuah punya saya itu memerlukan penyerbukan ya teman-teman tapi disini itu mungkin ada penyerbukan alami jadi tidak perlu diserbuk ya teman-teman Hai mantap tadi yang merah juga sudah saya petik dua buah satu sudah saya makan dan sangat segar sekali teman-teman walaupun tidak dirawat tapi rasanya tetap segar ya teman-teman dan di sekitar pekebunan teh di Taiwan itu mayoritas banyak sekali tanaman buah ya teman-teman seperti buah pelu buah yang lain-lain juga banyak ya teman-teman dan di depan saya ini juga pohon buah tapi saya kurang tahu namanya buah apa ya teman-teman dan buah ini juga rasanya manis ke asam-asaman ya teman-teman mungkin juga bertujuan untuk memperkuat tanah di sekitar perkebunan teh ini ya teman-teman karena perkebunan teh di sekitar Pak Riksa itu rawan longsor ya teman-teman jika terjadi hujan beras seperti satu bulan yang kemarin tiga hari tiga malam hujan disertai angin dan beberapa kebun kami mengalami longsor ringan ya teman-teman Nah teman-teman sekian dulu vlog video pada hari ini semoga bermanfaat saya akhiri bila ada salah kata dari awal sampai akhir saya mohon maaf Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati